Saudara-saudari terkasih, pada Rabu 22 Februari ini diperingati sebagai Rabu-Abu yang menjadi titik awal perjalanan 40 hari masa Prapaskah. Mari bersama manata hati dalam perjalanan 40 hari Journey to the Cross. Selama 40 hari ini setiap kita diajak untuk mendengarkan Tuhan dengan menyingkirkan kebisingan dalam hidup yang telah menenggelamkan suaranya. Gereja akan menyediakan renungan harian selama 40 hari untuk memandu perjalanan manata hati ini. Renungan versi teks tersedia dalam bahasa Indonesia dan Mandarin. Renungan bentuk digital akan dibagikan via broadcast WhatsApp. Renungan bentuk cetak tersedia di kaunter lobi lantai 1. Renungan versi audio tersedia dalam bahasa Indonesia dan dapat diakses di Instagram GKY Medan setiap harinya. Kemudian setiap hari Jumat kami juga mengajak setiap jemaat untuk berpuasa. Puasa berarti mengesampingkan suatu rutinitas sehari-hari agar dapat lebih berkonsentrasi pada hal-hal rohani. Puasa yang dilakukan tidak terbatas pada puasa makan namun juga bisa dalam bentuk puasa dari orang lain, sosial media, games, iklan, dan sebagainya. Panduan lengkap tentang makna dan cara berpuasa juga tersedia di kaunter lobi lantai 1. Momen berbuka puasa akan dilakukan pada pukul 18.30 sebelum persekutuan doa di setiap Jumat. Dalam setiap persekutuan doa di sepanjang masa prapaskah ini juga, kita bersama akan merenungkan rangkaian tema dari khotbah Yesus di bukit. Biarlah setiap momen persekutuan doa ini dapat menolong kita untuk meneduhkan kebisingan dalam hidup dan melihat kebahagiaan sejati dari hidup di dalam Kristus. Kemudian di setiap kebaktian umum akan dilakukan prosesi pemadaman lilin sebagai tanda perjalanan kita yang semakin mendekat menuju sengsaranya di Jumat Agung. Terakhir, gereja juga menyediakan bus doa. Di bus doa ini tersedia kartu doa dan lembar pokok doa. Bagi jemaat yang memerlukan dukungan doa di sepanjang masa prapaskah ini, dapat mengisi kartu doa yang kemudian dapat dimasukkan ke dalam kotak doa yang tersedia. Bagi jemaat yang rindu mengambil bagian dalam pelayanan doa selama masa prapaskah ini, disediakan juga lembar pokok doa yang berisi berbagai pokok doa untuk berbagai bidang. Jemaat dapat mengambil lembar pokok doa ini dan mendoakannya. Mari jemaat sekalian kita bersama menata hati dan menghayati perjalanan menuju salib Kristus dalam perjalanan 40 hari masa prapaskah Journey to the Cross.